Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Infinix Hot 11 Play jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Infinix Hot 11 Play ini cukup menggunakan kabel data saja langsung saja kita siapkan kabel data kemudian langsung juga kita colokkan kabel data ke komputer selanjutnya sebelum kita hubungkan handphone ke komputer kita matikan dulu handphone ini dengan cara kita tekan tombol power kemudian kita pilih matikan daya dan kalau handphone sudah mati tinggal kita eksekusi saja untuk bypass akun Google pada Infinix Hot 11 Play ini sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool-nya aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 dan ini adalah tool gratis link download-nya sudah ada di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum menggunakan tool-nya silakan install driver Mediatek dan juga driver USB DK dengan cara kita klik menu install driver sampai driver-nya terinstall kemudian kita bisa masuk ke menu order dan kita cari merek Infinix ini dia sudah kita pilih ya mereknya adalah Infinix selanjutnya untuk opsi di sebelah kanan bawah menghapus akun Google kita gunakan iras frp atau iras frp new OS kita gunakan iras frp saja dulu jika tidak bisa baru kita gunakan iras frp new OS klik menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection baru kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kedua tombol volume ini kita tekan dan tahan sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tool-nya kalau handphone sudah terbaca oleh tool-nya dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume tampaknya handphone belum terbaca oleh tool-nya kita ulangi sekali lagi ya tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lepaskan menekan kedua tombol volume ketika handphone sudah terbaca oleh tool-nya seperti ini proses untuk bypass akun Google cukup cepat saja hanya 5 detik kemudian muncul keterangan all is done yang artinya bypass akun Google pada handphone Infinix Hot 11 Play ini sudah berhasil sekarang kita lihat hasilnya lepaskan kabel datanya kemudian nyalakan handphone ini dengan cara tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo Infinix di layarnya lalu kita tunggu sampai proses loading-nya selesai sebaiknya kita letakkan saja info-nya dan nanti kita akan cek hasilnya bersama-sama apakah sukses atau tidak untuk bypass akun Google menggunakan MTK GSM Sulteng jadi tool ini gratis tidak perlu donasi untuk link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tapi bagi teman-teman yang ingin donasi kepada developernya yaitu GSM Sulteng atau Om Heri Sulteng dipersilahkan untuk kontaknya juga sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan ini dia untuk proses loading-nya sudah selesai kita set up sekarang, kita pilih start, kemudian pilih negara, kemudian next kemudian untuk connect to mobile network kita lewati karena kebetulan handphone ini sudah otomatis terhubung ke jaringan internet via wifi kita lanjutkan setup-nya sekarang, klik next saja selanjutnya ada halaman loading, menyiapkan telepon Anda dan proses ini bisa berlangsung beberapa menit tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan kebetulan di sini aku menggunakan wifi jadi lumayan cepat, proses loading-nya sudah selesai dan langsung berubah menjadi tampilan salin aplikasi dan data yang bisa kita lewati kemudian tampilan loading tunggu sebentar selanjutnya ada tampilan loading lagi di sini ada keterangan ceking info, kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai setelah tampilan loading ini biasanya jika handphone terkunci akun Google ada halaman untuk verifikasi kunci layar kemudian verifikasi akun Google namun setelah kita bypass sekarang berganti menjadi halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita login-kan akun Googlenya sekarang kita pilih lewati kemudian kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu akun Google pada handphone Android Infinix Hot 11 Play ini sudah berhasil kita bypass dengan cara yang paling mudah yaitu menggunakan MTK GSM Sulteng tool gratisan yang sering kita gunakan sering kita praktekkan juga pada channel Magelang Flasher ini dan proses loading-nya, proses setup-nya sudah selesai handphone sudah masuk ke tampilan menu setelah akun Google berhasil kita bypass teman-teman bisa meloginkan lagi akun Google-nya menggunakan aplikasi Playstore atau membuat akun baru kita cek dulu di sini untuk Infinix ini sudah menggunakan versi Android berapa kita coba untuk OS-nya kayaknya sudah yang paling baru ya kita kembali dulu kita masuk ke tentang ponsel di bagian atas sendiri dari menu setting bisa kita lihat ternyata handphone ini sudah menggunakan Android versi 11 dan untuk bypass akun Google-nya ternyata masih mudah menggunakan MTK GSM Sulteng saja sudah cukup kemudian untuk aplikasi Playstore-nya sudah kosong lagi bisa login akun Gmail di sini atau bisa buat baru lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati